Welcome back to Time Out Sehingga sedikit tegang tuh dari suasana yang di chase itu Tapi pas menang itu pecah banget atmosfernya keren banget asli So tadi gue beruntung banget asli untuk bisa meliput game tersebut Dan ditunggu aja nanti experience gue di Travel for Basketball Walaupun gue tau ada yang request untuk jadiin publik Aduh maaf banget ya kalo misalnya jadiin publik Karena ini adalah daya jualnya untuk membership program gue Kalo kalian ingin lihat kalian bisa join jadi member harganya terjaga kok 20 ribu sebulan saja Kalian bisa membantu untuk support channel ini agar channel ini terus ada Serta kalian bisa menang giveaway Gue 2 minggu lagi balik ke Jakarta Itu ada jerseynya Justin Holiday dari tangan Lalu juga ada jerseynya Clay Thompson Ataupun juga topnya St. Anthony Spurs Siapa tau kalian beruntung bisa menang giveaway? Not bad juga lah harganya 20 ribu bisa menang giveaway Itu mantep banget sih menurut gue sih So shout out to all my members And thank you so much juga untuk semua Time Out Gang Sudah mendukung Time Out setiap harinya Mau ngasih tau aja hari ini Time Outnya singkat Dan juga jarang editan pastinya Karena gue 4 jaman lagi Malahan sudah harus pergi ke airport lagi Untuk menuju ke Salt Lake City Kita akan meliput game 6 Antara Utah Jazz sama Dallas Mavericks Semoga juga besok atmosfernya akan keren dan juga akan seru si gamenya Amin Gue main minggir-minggir Gue kayak gak kalah juga sama Jazzr ya Jazzr mungkin emang lebih banyak mungkin gamenya Tapi gue juga gak kalah banyak juga sih Jadi gue 3 hari 3 kota berbeda 3 game NBA Playoff yang berbeda juga Jadi tipis-tipis lah gue sama Jazzr Sayangnya gue gak ada video graver Gak ada editor aja Untuk bantuin gue Bikin video kayak Jazzr Kok gak sih pasti pecah banget sih Gue beruntungan lah Bisa melakukan ini dan juga bisa experience ini Thank you to my dad And of course Apa tadi gue ngomong ya Oh iya gue kayak gini nih capeknya Tapi maksimal sih Capeknya karena kurang tidur Dan juga harus terbang-terbang But I'm enjoying it while I can And of course gue nanti akan balik lagi ke San Francisco Setelah dari Utah Untuk meliput pertandingan anak Indo disini Gue penasaran sih pengen liatnya Siapa tau ada talent bagus yang gue bisa temuin Yang pasti ada Miguel Ada Azril juga Ada Skyler juga Kalau gak salah nanti main Jadi ditunggu aja guys untuk videonya Dari tanggal 29 sih Maunya sih nongkrong sama Coach David Singleton Tapi gue gak tau jadi atau gak sih Dia juga lagi ada di San Francisco So ya itu sedikit update aja dari gue Thank you so much guys for watching today Ya comment of the day Maaf banget Hari ini tidak sempet mencari Gue kalau lagi pering-pering gini Gak sempet liat Youtube Gak sempet liat Instagram Sekali-sekali doang liatnya Tapi ya gue masih usahakan Karena gue ingin ngobrol-ngobrol sama kalian Hari ini gue gak mau miss 2 hari Untuk time outnya Kalau gitu kita langsung aja Rock and troll Ini fansnya Nets kreatif sekali Memakai jersinya Steve Nash di Phoenix Selalu ditempelin tape Ditulisin Fire Nash Dia kira gak mau adapt Steve Nash tuh Tahun depan di Brooklyn Nets ya Lalu ini bokapnya John Moran Lagi terkenal banget Semuanya lagi ngomongin dia terus Lalu masuk ke Bleacher Report terus Karena dia masuk ke kamera kemarin Mirip banget sama Asher Sebelahnya Asher sebelah-sebelahan Asli Tipis banget bedanya sih Bokapnya John Moran sama Asher Dan berikutnya trailer ada Clay Thompson Naik sepeda guys Naik sepeda ke lapangan hari ini Gue penasaran sih Rumahnya dia sedeket apa ya sama Chase Center Yang berani kayak gini Dan gak pake helm guys Cuma Clay Thompson yang bisa melakukan itu Tapi pasti Gue yakin malamnya dia pasti naik bank orang sih Gak mungkin dia malamnya naik sepeda lagi sih Bahaya banget sih San Francisco malam-malam naik sepeda Dan dingin cuy Dingin banget Oke Sekarang kita of course Akan ngomongin game yang gue ingin bahas Satu-satunya mungkin hari ini Yaitu Steph Curry Nyuruh Nuggets Seturuh Gue sampai salah ngomongnya Steph Curry Menyuruh Nuggets Seturuh Setelah mengalahkan mereka 12-98 Ya Nuggets tereliminasi dari playoff dan Wors Menuju ke semifinal Western Conference Menunggu pemenang Dari Memphis Grizzles Ataupun juga Minnesota Tim Rose Setelah mengalahkan Nuggets Di seri ini 4-1 skornya Steph Curry hari ini Udah gak jadi 6-man lagi ya Udah gak dari bench Dia langsung ke starting line up hari ini Ada perubahan dan adjustment Dari coach Steve Kerr hari ini Dengan memainkan PTSD line up man With the W Jadi langsung pull Clay Thompson Steph Curry Draymond Green Dan juga Wiggins Katanya Steve Kerr ini dia lakukan Dia mau attack Jokic Agar Jokic capek sih Dia bilang Dan juga katanya mau nyimpen Energinya Kevin Looney Untuk menjaga The Marcus Cousins Awal-awal tapi oke banget sih Empat basket pertama Empat asis langsung Para pemainnya Warriors Lalu juga mereka langsung unggul Di quarter ke-1 Tuh unggul lumayan jauh Tapi memang setelah itu Si Nuggets adjust Mereka lebih unggul Rebound-nya Sehingga Steve Kerr pun juga harus adjust Dengan line up-nya dia Puncaknya quarter 3 sih Quarter 3 Gue gak tau Kenapa Warriors tahun ini Gak terlalu sakti banget ya Malah si Nuggets bagus nih Tadi quarter 3 nya Montemoris Will Barton Lalu juga yang pasti Demarcus Cousins man Gila Demarcus Cousins sih Gendong sih tadi Di quarter 3 Sehingga Makanya di awal quarter ke-4 Si Warriors sempat Ketinggalan 8 poin Nah Di quarter 3 itu Masalah paling utama adalah Second chance point Si Nuggets Dapet banyak banget Offensive rebound Tapi kayak di quarter ke-4 Kayak di address problemnya Sama si Steve Kerr Sehingga di quarter ke-4 Kayaknya gak ada Satupun offensive rebound Untuk Denver Nuggets Setau gue Jadi Itu Adjustment yang luar biasa banget Untuk mengingatkan Semua pemainnya untuk box out Bener semua 5-5 nya Pemain Warriors tadi box out Semua si di quarter ke-4 Dan Jokic pun juga Tadi agak susah Untuk melakukan rebound Dan juga agresif Karena Jokic tadi Sudah 5 foul Jadi itu juga membantuan sih Untuk si Golden State Warriors Tapi yang pasti Pahlawannya hari ini adalah Gary Payton The second menurut gue Dia yang jadi pembedanya sih Si Draymond Green pun juga setuju Hehehe Dengan kata-kata tersebut Karena Ini orang ya Sebenernya hampir gak masuk ke squadnya Warriors Hampir gak masuk loh Hampir Di preseason itu Kena cut Tapi Dia ini selalu Hehehe Hadir aja Di waktunya yang random Dan selalu kayak Dia bukan shooter ya Dia bukan shooter Tapi dia bisa hit at 3 point shot At the random Time Tapi perfect timing juga sih Menurut gue sih Jadi Luar biasa banget Apa yang dilakukan sama si Gary Payton hari ini Apalagi tadi si Dan Bernagis tuh sempet buat seri ya 90-90 Setelah Jokic ngepoint Tapi setelah itu dia Si Gary Payton Langsung respon dengan layup Dan juga 3 point Menurut gue 3 point itu sangat crucial banget Kalau tadi Gary Payton itu gak 3 point Menurut gue Warriors belum temen-temen masih di pertanyaan kali ini sih Tapi terakhir Of course Curry Menyelesaikan game ini dengan layup kirinya Yang langsung nyuruh kita semua Serunya Gue ngomong lah kok kita semua terus ya Yang nyuruh Untuk turu Dan juga menyelesaikan series ini Tapi juga beruntung sih sebenernya si Aaron Gordon Ngaco juga mainnya di quarter keempat Aaron Gordon tadi ada yang satu Si Yoki sudah keren-keren Behind the back pass Nungluk pass Hama dia dilempar balik kayak ke lapangan sebelah Kagak jelas banget dari turn overnya Gue juga kaget sih sama si Mike Malone gak main dengan Demarcus Cousins di quarter keempat Karena menurut gue Demarcus Cousins tadi mainnya bagus banget Lalu gue pikir Tapi pas Aaron Gordon mainnya jelek Akan diganti Tapi ternyata tidak diganti And somebody needs to give Demarcus Cousins a contract though Dia 19 point man Off the bench hari ini Dan menunjukkan kelasnya sih menurut gue Satu game pun juga dia dress up terus sama si Draymond Green And terus tadi pas mau balik Gue lewat sebelahnya Demarcus Cousins Setelah dia selesai press conference Gue gak tau dia minyak wanginya semprot berapa kali sih Wangi banget bro Wangi banget guys Asli gila sih Kenceng banget itu Minyak wanginya Lalu Yoki juga hari ini luar biasa sih sebenernya Yoki 30 point 19 riba Untuk Denver Nuggets Tadi Mike Malone Gue dengerin press conference-nya Dia bilang bahwa Men Ya itu Warriors lah Team yang sangat bagus Dan memang udah punya mental juara Dan ini Merupakan Kemenangan pertama ya Di playoff Untuk Warriors sejak tahun 2019 Tapi Clay juga marah dia gak dapat satu ribuan lagi Clay Sembilan rebound Saja tadi So Once again Congratulations Untuk Dub Nation Kalian masih melangkah Ke babak berikutnya Wajah kalian seru sih Kok tunggu Memphis sih nantinya ya Oke Berikutnya Gue mau ngasih liat Jamorannya ngedang kemarin Gila men He was flying bro Ini paling bisa jadi dub of the year sih Gila Ini sakit banget sih dangnya Ini bener-bener salah satu dang yang pernah The best yang pernah gue pernah lihat sih Jujur aja And of course men Kayaknya si Pat Bev Itu kebanyakan tingkah ya Sama si Cat Kayaknya kalau dua-duanya lagi kebanyakan tingkah Itu kalah abis itu Si Minnesota nya Kemarin mau ngasalah abis si Pat Bev Bilang si Jamorannya too little Itu ngalah Jamoran langsung 13 straight points Untuk bisa mengalahkan si Minnesota Timberwolf Dan lay up Almost at the buzzer kemarin ini sih So Minnesota Kena comeback lagi Padahal mereka kok gak kena comeback Mungkin mereka udah lolos sih Mungkin mereka udah menang 4-1 Sekarang ini sih Cuma sayangnya Ya tim muda Mungkin gampang kena comeback terus gitu Padahal dua-duanya tim muda sih Aduh Rocky deh jam 2 pagi Ngomong ngacu terus Ya Menurut gue Minnesota belum siap sih Dia belum siap aja di playoff sih menurut gue sih Oke Berikutnya kita akan ngomongin beberapa prospek dari Asia Yang akan menuju ke NBA Kai Sodo pertama Dia udah declare juga untuk NBA Drive Pemain big man dari Philippines Yang sempet bermain di NBA Chile League juga sebentar sebenernya Sebelum ikut latihan lah Ikut latihan sama Ignite Team Lalu kemain ini dia pindah ke NBL Bermain bersama Adelaide 36ers Dimana dia average nya 7,6 point per game 4,5 ribam per game dan juga 39% dari 3 point Dia pemain yang memiliki badan tinggi banget 7 foot 3 maybe Kalau gak salah sekarang ini tingginya Of course big man nya bisa move Bisa nembak juga Spread the floor Punya passing ability yang sangat bagus menurut gue Feel for the game nya juga bagus Terus gue yakin ada beberapa tim NBA sih Dengerin dia cuma kayak untuk ke draft Menurut gue agak susah Mungkin dia harus lewat jalur Summer League sih nantinya sih Tapi gue yakin dia Summer League sih akan masuk sih Dan gue tertarik banget sih menonton dia di Summer League Mungkin bisa say hi juga ke dia Gue gak kenal cuma ya Say hi aja Tapi saya interview Ya Kai Sodo Declared for NBA Draft Dan berikutnya Of course ada Hyung Jung Lee Dari Davidson Yang memiliki darah Korea Dan bermain di Korea actually Di Timnas Korea juga Korea Selatan Dia juga declared for NBA Draft One of the best shooters in NCAA Dia average nya 15,8 point per game 38% from 3 point Hyung Jung Lee gue cuma concernnya satu aja Badannya dia Kayaknya gak pernah otot banget kayaknya ya Tapi Size nya oke untuk shooter Untuk NBA Tapi of course dia kayaknya harus improve juga Untuk defense nya dia Karena defense nya dia Dia akan berhadapan dengan pemain-pemain yang sangat atletis Dan sangat kuat sekali nanti Artinya Dan kalo Hyung Jung Lee ini bisa ke draft Dia akan menjadi pemain Korea Yang kedua kali ya mungkin Yang ke draft kali ya Setelah Ha Sung Jin dulu yang gede banget Tinggi banget 7 foot 3 Gue lupa sih udah berapa tahun yang lalu gitu Dia di draft ya Tapi pasti Hyung Jung Lee is a good prospect Dia mungkin adalah One of the best shooters nantinya untuk draft kelas kali ini Gue juga gak yakin dia akan ke draft sih Karena kalo gue liat dari mock draft Kayaknya juga gak ada nama dia sih Kebanyakan Kalo ke draft mungkin akan second round Tapi late banget sih Mungkin kayak 50 Sampai 60 gitu sih Antara posisi itu Tapi Hopefully dua-duanya bisa masuk ke NBA sih Ini kalo dua-duanya bisa masuk ke NBA Ini akan membuka jalan Banyak untuk pemain Asia Nantinya ke depannya Untuk masuk ke NBA Amin Oke Terakhir prediksi aja lah Prediksi Dallas lah besok ya Kayaknya misalnya Dallas menang deh Kayaknya udah selesain lah Minus dua setengah lawan Utah Atau Utah udah parah sih timnya Apalagi lu liat game kelima dibantai abis So Excited to see Dallas win tomorrow sih Luka Doncis kayaknya akan jago So Time out gang No top staff No top place Okay player of the day Gue tau tadi hari ini juga Chicago menang jauh ya Actually Chicago menang Ntar gue liat scorer dulu Chicago menang 116 109 Tapi gue belum liat statsnya sama sekali Jujur aja So I'm gonna give it to Staff Curry He had in the play of the day Dengan 30 point Dia juga 5 dari 11 3 pointnya Serta Dia ada 5 asis Dan juga 2 steals So yeah Congratulations kepada Staff Curry That is why He is our player of the day Time out gang Saatnya Edit bentar Ganti baju Tidur Abis kita langsung beranget lagi ke airport Gue gak keluarin barang terlalu baik sih Jadi gak usah packing terlalu banyak juga So once again Gue thank you banget nih guys Yang bagi udah nonton Dan juga udah menyempatkan diri Nonton time out hari ini I really appreciate everybody Jangan buat like Jangan buat comment And I will see you guys again Probably tomorrow Peace out Sub indo by��